Coba Ini tembusnya kemana kan? Pasar Batu Jajar Oh Pasar Batu Jajar Seberapa? 5.000 sekali lewat Hai, halo Assalamualaikum Wr Wb Sobat Travelers Jumpa lagi dengan Warawiri Rece Channel liputan seputar jalan-jalan dan kuliner Rece Kali ini saya tertarik untuk jalan-jalan ke Jembatan Apung Surapatin Yang terletak di Jalan Pengauban Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat Saya akan share info dari mulai akses atau rute menuju ke lokasi Review seputar Jembatan Apung Surapatin dan tempat makan tentunya Oke, yuk tanpa berlama-lama lagi Ini dia liputannya Untuk menuju lokasi, saya melalui Jalan Cibahi Menuju arah Kota Baru Parahyangan Dari gerbang pintu Kota Baru Parahyangan Masih terus jalan menuju arah Parahyangan Gop Sejauh sekitar 3-4 kiluan Nah, nanti setelah itu ketemu gerbang yang ke arah Jembatan Apung Nah, nanti kita langsung ambil belok kanan Kota Baru Parahyangan Gopo 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 Parahyangan Terima kasih telah menonton 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 Nah ke kiri Jalanan yang dilewati Menuju jembatan apung ini Memang gak mulus ya Sekitar 60% Masih jalanan tanah dan Bebatuan sob Jadi mesti hati-hati ya kalian Kalau untuk menuju lokasi sana Ya jadi jalannya masih bebatuan Berupa jalan desa gitu ya Karena ini musim kemarau Jadi belum terlalu licin Kalau musim hujan Repot juga nih Jalan sini Jarak dari gerbang yang tadi masuk itu Sekitar 6 kilowatt Untuk sampai di lokasi Nanti kita melewati jalan desa Sambil melihat pemandangan alam sekitar Ya lumayan lah Sekalian buat cuci mata sob Nah ini dia Kita udah nyampe di Jembatan Surapatin Kampung Mariuk Giri Bukti Nah ini Ini mobil dilarang masuk Kiri kanan kita bisa Lihat ya Ada Keceng gondoknya Udah pada tumbuh Ini tembusannya kemana kan Pasar batu jajar Oh pasar batu jajar Tapi kayak wihri tiasanya Tiasa Badai kemana padu ameng Badai kembali Kayaknya mundur Ada lima Ada lima ribu gak ini Ini Bisa berapa Lima ribu sekali lewat bos Kayak mau wih namun tinggal wih diwnya Bayar dari lima ribu deh bos Oh gitu Ini kan lima ribu Oh Terima kasih dulu Terima kasih Ya Ya Sobat travelers Fungsi dari jembatan Apung Surapatin ini adalah untuk menghubungkan masyarakat di sekitar kecamatan Seguling dengan kecamatan Batu Jajar Jembatan Apung ini dibangun oleh pihak swasta sob Jadi buat warga yang ingin melintasi jembatan tersebut Dikenakan retribusi Rp 5.000 untuk motor dan Rp 2.000 untuk sepeda Kalau mobil Tentu aja gak bisa lewat sob Karena jembatannya ini sangat kecil Jembatan ini dibangun pada tahun 2018 Panjang jembatan ini sejauh 400 meter dan lebarnya 4 meter Untuk material jembatannya terbuat dari kayu dan akan bergoyang ketika ada pengendara motor lewat sob Dan uniknya penyangga dari jembatan ini adalah berupa puluhan pelampung agar bisa menyesuaikan dengan ketinggian air waduk saguling sob Nah sebelum ada jembatan ini warga yang melintas dari dua daerah itu harus pakai perahu kecil sob Untuk PP aja harus mengeluarkan kocek sekitar Rp 60.000 untuk PP ya Nah kalau kia jalan darat jaraknya lumayan jauh sob Nah dengan adanya jembatan Apung ini warga sekitar sangat merasakan sekali manfaatnya Jembatan Surapatin ini sekarang sudah menjadi salah satu spot wisata menarik di wilayah Kabupaten Bandung Barat Karena di sepanjang jembatan kita bisa bersantai sambil kulineran Sambil menikmati ikan nila bakar dan juga nasi lewat khas saguling Seperti ini nih Seperti tempat makan yang saya singgahi ini sob Ya oke selamat siang hari ini saya udah nyampe di jembatan Apung Surapatin yang tepatnya ada di jalan pangguban kecamatan Batu Jejar Nah di belakang saya ini Ini ada Saung Sitarum Nanti saya akan istirahat disini Di Saung Sitarum Di sini di dalamnya juga ada tempat pancingnya juga ya Jadi buat kalian yang senang mancing Dan juga sekalian ngumpul-ngumpul sambil makan siang disini Cocok banget Yuk kita masuk ya ke dalam Muzik 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 Sekarang udah nyampe di dalamnya Jadi bentuknya nih ada Saung-saung Ada kayak semacam gasibo gini, terapung ya. Yuk, saya sirat di sini, di Saung nomor 4. Tempat yang saya singgah ini adalah Saung Citarum, posisinya di ujung jembatan Surapatin ini. Bukan hanya itu aja sob, buat kalian yang hobi mancing, tapi kebetulan gak bawa alat mancingnya, tenang aja. Di sini kalian bisa sewa loh, alat mancingnya cuma 15 ribu aja sob. Di sini, selain bisa bersantai, digasibo, dan juga saung-saung lesehan, kalian juga bisa menikmati sejian khas di waduk seguling ini. Dengan menu yang seperti ini sob. Terima kasih telah menonton! 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 pesona alam di jembatan Apung ini sekarang saatnya untuk pulang Terima kasih buat kalian yang sudah menyimpan video ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan mensubscribe dan nyalakan loncengnya Terima kasih wassalam